Apa yang Anda lakukan saat melihat tumpukan kulit buah seperti ini? Apa dibuat kompos di dalam keranjang takakura? Atau langsung dibuang ketong sampah? Dan apa yang akan dilakukan ketika membersih lantai Anda habis? Saat Anda mau mengepel lantai? Assalamualaikum, hai emak-mak kreatif, apa kabar semuanya? Kumahadamang, kali ini saya Endah Rosriani akan berbagi tips buat emak-mak kreatif bagaimana cara mengatasi permasalahan yang tadi Bagaimana kita membuat dan mengolah limbah kulit buah menjadi sesuatu yang bermanfaat Bagaimana kita bisa membuat pembersih lantai sendiri yang alami Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya tanaman kita jauh lebih subur Jawabannya adalah ini Yes, inilah Eko Enzim Nah, mama kreatif jika tertarik untuk membuat Eko Enzim dengan segudang manfaat Yuk kita pantengin video tutorialnya berikut ini Alat dan bahan yang diperlukan Pertama adalah kulit buah, apapun bisa dipakai Kali ini saya memakai kulit buah nenas yang sudah diiris tipis-tipis Kedua, gula merah atau gula aren yang sudah diiris juga Ketiga adalah air bening sebanyak 1 liter Keempat, lem tembak Yang kelima adalah solder untuk melubangi tutup botol plastik Yang keenam, timbangan bisa memakai timbangan kue Yang ketujuh, botol plastik ukuran 1,5 liter Yang terakhir adalah selang waterpass bisa dibeli di toko besi Panjangnya kurang lebih 1,5 meter Cara membuat Pertama, lubangi tutup botol dengan solder panas sampai berlubang seukuran selang waterpass Kemudian, masukkan selang waterpass pada tutup botol yang sudah dilubangi Karena tidak menempel sempurna, maka tutup botol yang ada waterpassnya Di lem tembak sampai merkat kuat dan tidak ada celah sedikit pun di lubang tersebut Timbang kulit buah sebanyak 3 oz atau 300 gram Timbang gula merah atau gula aren sebanyak 1 oz atau 100 gram Yang sudah diiris ya Masukkan gula merah yang sudah ditimbang ke dalam botol yang berisi air bening sebanyak 1 liter Masukkan kulit buah yang sudah dipotong-potong ke dalam larutan gula tersebut Jangan lupa iris keci-keci kulit buah agar gampang dimasukkan ke dalam mulut botol Sebenarnya kulit buah apapun bisa dipakai Setelah semua kulit buah masuk ke dalam botol Maka tutup botol yang tadi dipasangi selang waterpass Dipasang di botol tersebut Hubungkan selang waterpass ke dalam botol yang satu lagi yang berisi air bening Ini bermanfaat untuk mengeluang gas yang terperangkap di dalam botol yang bersih kulit buah Biasanya di minggu pertama tinggul gelembung-gelembung di dalam botol Ini sesuatu hal yang normal sebagai proses fermentasi Dan ini biarkan sampai 3 bulan minimal ya Nah ini adalah hasil ekoenzim dari fermentasi kulit buah campur Seperti kulit jeruk, kulit nanas, dan kulit mangga Jernih ya Dan harum baunya Seperti bau tape Jadi kalau dipakai untuk mengepe lantai Ruangan cenderung segar Nah kalau ini berasal dari kulit mangga Jadi cairannya cenderung lebih kental dan warna lebih keruh Namun tetap wangi loh Kalau yang ini berasal dari kulit buah yang banyak mengandung cairan seperti kulit nanas, kulit buah semangka, atau jambu air Kita bisa lihat loh perbedaannya Dari kulit mangga cenderung lebih keruh Dan kalau yang dari kulit buah yang banyak mengandung cairan cenderung lebih tua dan lebih cair Nah kalau kulit sisa, pembuatan ekoenzim bisa dimanfaatkan kembali untuk membuat ekoenzim yang baru dengan cara memasukkan kulit buah yang baru ke dalam botol yang berisi kulit buah sisa pembuatan ekoenzim Atau bisa ditanam langsung di dalam tanah untuk kompos sebagai penyebur tanaman Nah ini adalah solusi saat pembersih lantai anda habis Anda bisa memakai ekoenzim untuk menggantikan pembersih lantai untuk mengepel lantai rumah anda Wanginya harum loh dan segar Nah ini hasilnya saat ekoenzim dijadikan kompos cair untuk menyiram tanaman Lihatlah lidah buaya tanpa perawatan yang intens juga sih hasilnya subur banget Bahkan saya sampai bosan untuk membuang anak-anaknya Nah ini bunga mawar yang terus berbunga dan warnanya pun jadi lebih cerah Inilah saat tanaman disiram ekoenzim Terima kasih Terima kasih